Pilot kelewatan mendarat karena ia ketiduran Sebuah pesawat kecil melewatkan pendaratannya di Australia sekitar 30 mil atau lebih karena pilotnya ketiduran di kokpit. Menurut BBC, Maverick adalah satu-satunya orang dalam penerbangan kargo dari Devonport ke King Island di Tasmania pada 8 November. Rupanya pesawat Vortex Air Piper PA-31 ditetapkan untuk menyelesaikan perjalanan 150 mil dan mendarat pada pukul 7.15 waktu setempat. Sambil menunggu, sang pilot mengatur mode pesawat dengan autopilot dan menurut pernyataan Vortex Air, pilot secara tidak sengaja tertidur ketika berada di komando pesawat. Masalahnya menjadi jelas ketika kontrol lalu lintas udara tidak dapat menghubungi pilot dan pesawat terbang melewati titik tujuan yang dimaksud. Kata pernyataan itu, menurut surat kabar Australia, kontrol lalu lintas udara membuat beberapa panggilan radio ke pilot saat ia masih di alam mimpi. Gus akhirnya bangun dan memutar pesawat untuk mendarat dengan selamat di King Island. Sepertinya pilot hampir tidak tidur di malam sebelumnya karena masalah pribadi. Menurut AP, Biro Keselamatan Transportasi Australia dan Otoritas Keselamatan Penerbangan Sipil sedang menyelidiki insiden tersebut.